Pada jam 17 barusan, gempa susulan sampai hari ini adalah 248 gempa. Terbesar magnitude-nya adalah 4,2 dan terkecil 1,2. Dan ini Alhamdulillah terus menurun walaupun 1-2 kali dirasakan gempa, tapi tidak membahayakan. Membahayakan, tetapi kalau rumah-rumah yang sudah tidak layak uni, sebaiknya juga harus keluar dari rumah. Kemudian Bapak-Ibu sekalian kami sampaikan, ini kondisi cuaca kita sampai besok pun juga seperti ini. Jadi mohon dapat menjadi perhatian kita. Nanti informasi cuaca bisa dilihat langsung di monitor kita di sana, juga ada. Kalau Bapak-Ibu ingin menanyakan secara detail, nanti bisa ke tempat dashboard kita di sana, kita diskusi dengan teman-teman yang ada di sana. Sehingga nanti dengan berdisi cuaca, ini kita update setiap beberapa jam kita update, tiga jam kita update, dua jam kita update terus, sehingga nanti informasi bisa real time di sana bisa kita lihat. Dan perkembangan gempa juga sekaligus real time di sana bisa kita lihat, sehingga teman-teman wartawan apabila setiap saat menanyakan informasi, ada di sana semua dan petugas kita juga stand by. Dan kami untuk sementara juga stand by di sini. Terima kasih telah menonton!